Nah apalagi Ya menurut Majelis Hakim bahwa Fatwa itu sebagai hukum tambahan Ini di sini legal source Jadi memperkuat Hukum positif yang ada Kayak tadi Anak yang lahir di luar pernikahan Yang sah katanya hanya Terkait dengan ibunya dan keluarga ibunya Tidak terkait dengan ayah biologisnya Yang apa yang dimaksud dengan Perdata itu hubungan perdata itu Apa maksudnya Di undang-undang itu kan gak ada Di putusan MK gak ada Apa yang dimaksud dengan hubungan perdata itu Apakah hak-hak dasar anak Pendidikan, ekonomi Apakah lebih dari itu Bahwa anak yang lahir di luar pernikahan Yang sah juga memiliki hubungan Dan perdata dengan ayahnya Berarti memiliki hubungan nasab Waris Wali Sampai ke situ Itu gak Itunya Apa maksud perdata Nah di MK itu kan tidak disebutkan Nah dengan Fatwa disebutkan Itu Gak ada hubungan perdata yang dimaksudkan itu Tidak termasuk Tidak include Waris Tidak include nasab Tidak include Wali Gak bisa anak Anak yang lahir di luar pernikahan itu Walinya Bapaknya Gak bisa Waris Gak bisa Apalagi nasab Anak yang lahir di luar pernikahan Yang sah itu Tidak terkait Nasabnya dengan ayah biologisnya Hanya terkait dengan ibunya Nah itu dijelasan oleh Fatwa Di MK kan gak ada Nah berarti Gerudukan Fatwa sebagai Tambahan Dan tadi Yang terakhirnya sebagai tafsir Bahwa Fatwa itu sebagai tafsir Terhadap peraturan yang ada Yang dinilai Bias Ya sama Kayak masalah tadi Kayak masalah Masalah usul Anak Tadi Bahkan Kalau kita Coba melakukan wawancara Terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kita bingung Hubungan perdata Apa yang maksud Hubungan perdata itu Akhirnya mereka beristirah Sendiri-sendiri Dengan bergantung Pada Putus apa Fatwa MUI itu Berkat Fatwa MUI Jadi jelas Hubungan perdata yang dimaksud Adalah Hanya Menyangkut Hak-hak dasar anak Seperti apa Pendidikan Ya gak apa-apa Anak yang lahir Di luar pernikahan itu Wajib Ditanggung pendidikannya Oleh ayah biologisnya Jangan apa-apa Ekonominya Wajib Ayah biologisnya Tapi Tidak bisa Terkait secara Nasab Waris dan wali Gak bisa Gitu Nah Nah ini mungkin Aspek Sosiologis dan Antropologisnya ya Mengapa sih Majelis hakim Percaya banget Dengan fatwa gitu ya Pede dengan fatwa itu Kenapa ya Mereka menganggap Fatwa sebagai satu postulat Ya satu kebenaran Gitu ya Itu benar fatwa itu Kedua Fatwa di dasar Atas kuran dan hadis tadi Ngakuan beberapa hakim Gak mungkin salah Masalah kuran Salah gitu ya Fatwa lahir dari Lembaga yang otoritatif Yaitu MUI Dalam konteks Indonesia itu Wajar Kalau mereka percaya Ini berarti Temuan saya Di lapangan Hasil wawancara saya Di lapangan Dengan majelis hakim itu Ya Apa Terkait ya Sangat Sangat Terhubung Ada relasinya Sangat 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 Kuat hubungannya Dengan Teori yang Disampaikan oleh Halak 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 mengatakan Dulu Menurut beliau itu Teorinya Kenapa masyarakat Percaya dengan Fatwa Karena fatwa Dikuarkan oleh Lembaga yang otoritatif Dan itu ternyata memang Dalam fakta di lapangan Para majelis hakim Menilai memang Membaga yang otoritatif Wajar Kalau percaya dengan Wajar Kalau menggunakan fatwa Masukkan secara Gakaman Dia harus bukan Sumber hukum Dan Majelis hakim Percaya bahwa Fatwa adalah Living law Nah lagi-lagi Living law Itu teori dari Halak Fafata itu Living law So doktrinnya Hidup tengah masyarakat Ini secara Sisiologisnya ya Kenapa Sosio Sosio legal Kenapa Para majelis Percaya banget Dengan fatwa Nah ini kesimpulan Rekomendasi ya Ini bagian akhir Nah ini Kesimpulan pertama Tesis saya ini ya Katakanlah Teori mungkin Atau Novelty ya Temuan barunya Bahwa fatwa Telah mengalami Pergeseran Shifting dari Legal opinion Legal source Bukan hanya Fatwa bukan hanya Sumber Bukan hanya pendapat hukum Tapi dia sudah jadi sumber hukum Karena secara fakta Memang bicara Kayak gitu ya Para hakim Menilai fatwa Sebagai sumber hukum Ini temuan saya yang kedua Yang ketiga Fatwa Sebagai sumber hukum Telah mendekonstruksi Sistem ketatangan Kalau fatwa Sudah jelas-jelas Secara faktual Empiris Dan Tekstual Dijadikan sebagai Dasar Pertimbangan Oleh majelis hakim Dalam memberikan Perusahaan Dan Penetapan Ya otomatisasi ya Telah mendekonstruksi Sistem ketatangan Kita yang menurut Hukum legal formal kita Fatwa bukan sumber hukum Sebagaimana tadi disebutkan Oleh Prof. Jimri Dan Prof. Bagirmanan Juga tidak memenuhi Persyaratan sebagai undang-undang Dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan ketatangan Dijadikan kita Jadi menurut Mendekonstruksi itu ya Dan Rekomendasinya Mungkin ya Sudah saatnya Fatwa Itu Dilegislasi Ya Ditaklin ya Ditaklin Taklinnya bisa menempuh Dua cara Suprastruktur Dan infrastruktur Kalau dengan Suprastruktur ya Dilegislasi itu MUI Dilegislasi Fatwa MUI Dilegislasi Jadi undang-undang Ya Gitu Dengan cara Apa Lembaga negara Atau pejabat yang Berundang untuk itu Menggandeng Ulama Dan Menetapkan Fatwa Jadi jelas kan Ada lembaganya Yang memberikan Ada lembaga resmi negara Yang Yang terlibat disitu Bukan hanya MUI Secara independen Itu Suprastruktur Kalau Insprastruktur Ya gampang Sebetulnya Ya Lembaga MUI-nya Yang dinegerikan Jadi Jadi lembaga resmi negara Itu MUI Ya udah biasa Urusannya Kalau ingin Instan ya Ya Gampang sih Di Di Apa MUI-nya aja Dijadikan sebagai Lembaga resmi negara Kalau Suprastruktur Kan jadi ribet Nantinya kan harus Menyusun ulang Membuat tim ahli Masa akademik Saya kira Panjang Marakon sekali Untuk berdepan Fatwa itu Bapak Ibu yang Saya hormati Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kajian Insis Satu Dari forum Kali ini Sekali ini Saya Merasa Bahagia Bisa hadir Di Insis ini Mudah-mudahan Bisa bersua Dengan teman-teman Semua Terutama Dengan beberapa Pendiri Pendeliti Dari Insis Tidak hanya Di zoom Online Di Dumai Dumai Kita Bisa bertemu Bersua Mujung-bermuajah Secara langsung Dalam Kesempatan yang lain Itu mungkin Yang bisa Saya sampaikan Mohon maaf Jika ada Kekurangan Sekian dulu Dan saya kembalikan Ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran jasa Pemuluh Khairan 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 Ustaz Atas Pemaparannya Terkait Masalah Fatwa Di Majulis Ulama Indonesia Yang Mengalami Pergeseran Dari Legal opinion Menjadi Legal source Atau Sumber hukum Baik Bapak Ibu Sekalian Yang dirahmati Allah Kita punya Waktu kurang lebih 45 menit Atau sampai 60 menit Kedepan Untuk kita Berdiskusi Atau bertanya Jawab Bapak Ibu Bisa menggunakan Fitur raise hand Jika ingin Bertanya Secara langsung Ditinggal Dengan Raise hand Dan open mic Atau Juga Bisa Melalui Kolom chat Bisa Melalui kolom chat Bisa diketikan Nah Ini ada Satu pertanyaan Yang sudah masuk Ustaz Ini mungkin Bisa kita bacakan Ini pertanyaan Dari Akun Atas nama Gus Pertanyaannya Dalam peradaban Islam sebelumnya Apakah Ada ulama Yang Tidak masuk Dalam Pemerintahan Bisa Memberikan Patwa Dan legal Source Ulama Tanpa masuk Pemerintahan Artinya ini ulama Yang independen Moga silahkan Dijawab Terima kasih Atas penanyaan Yang sangat bagus Dari Pak Agus Sekarang Agus Mas Agus Agus ya Cara Fatwa Ada yang Infrastruktur Ada yang Non Infrastruktur Ya Infrastruktur Atau Istilah saya Tadi Suprastruktur Kalau Infrastruktur Keras Jadi MUI Yang Dinegerikan Simpelnya Gitu ya MUI Yang Dinegerikan Kalau Yang Suprastruktur Itu ya Melalui Legislasi Atau Takmin Dalam Peradaban Islam Katanya Saya Izin Baca Kembali Dalam Peradaban Islam Apakah Ada ulama Yang Tidak Masuk Dalam Pemerintahan Bisa Memberikan Fatwa Dan Legal Sos Ulama Tanpa Masuk Pemerintahan Banyak Bahkan Menurut Halam Itu Kebanyakan Para Ulama Tidak Masuk Pemerintahan Dalam Mengertian Begini Tidak Masuk Pemerintahan Itu Tidak Menjadi Kodi Tidak Menjadi Hakim Bahkan Hakim Yang Mengutif Fatwa Nah Dalam Menarik Ini Cocok Sekali Kalau Kang Agus Baca Buku Halat Halat Membagi Tiga Sumber Hukum Tiga Lembaga Tiga Orang Yang Dalam Sejarah Islam Memberikan Kutusan Hukum Atau Sebagai Rujukan Hukum Pertama Mufti Itu Mufti Istilah Itu Istilah Halat Itu Namanya Juris Konsal Jadi Mufti Ada Mufti Ada Kodi Ada Skalar Ada Mufti Tadi Ulama Yang Independent Di luar Pemerintahan Tapi Dia Otoritatif Dan Dijikan Rujukan Dan Memberikan Fatwa Ini Mufti Yang Kedua Kodi Kodi Itu Hakim Dianggap Pemerintah Resmi Dia Yang Ketiga Adalah Skalar Skalar Itu Sendikawan Muslim Gitu Ya Kalau Kontek Di Indonesia Mungkin Kayak Profesor Hamid Hamid Zarkasi Gitu Ya Kalau Di Jogja Kita Mana Ada Profesor Nur Hadi Hassan Profesor Amin Abdullah Itu Profesor Isnu Lewati Kalau Di Jakarta Ada Apa Ya Tokoh Akademisi Yang memang Dirujuk Oleh kita Semua Dalam Hidupan Ini Itu Skalar Ada Kodi Kalau Ini jelas Dia para Hakim Para Hakim Tidak Ada yang Swasta Semuanya Plat Merah Diangkat Oleh negara Dia Pejabat Negara Terakhir Adalah Jujus Konfatu Mufti Nah Dari Tiga Ini Menurut Halak Itu yang Paling Dominan Itu Mufti Dibandingan Kodi Kalau Kodi Itu Sifatnya Itu Strik Ya Itu Tidak Boleh Ini Tidak Boleh Itu Mentapan Perkara Harus Berdasarkan Sumber Hukum Yang Jelas Diripet Itu Kodi Itu Leluasa Dia Itu Ya Banyak Larangan Gak Boleh Bertemu Dengan Orang Yang Berperkara Kalau Hakim Tidak Boleh Nanti Ini Ya Komplik Kementingan Gitu Kalau Hakim Bertemu Dengan Yang Berperkara Taruh Cendekawan Muslim Memang Dia Bebas Tapi Kadang-kadang Dia Tidak Otoritatif Gitu Ya Tidak Otoritatif Nah Diantara Tiga Yang Berperkara Mufti Juris Konsal Itu Banyak Ya Yang Contemporal Banyak Kalau MUI Kan DSN MUI Ada Ya Dewan Sariah Nasional Sekarang Saya lupa Kalau Ketua Komisi Katanya Profesor Asrurni Amsoleh Beliau Beliau dari PBNU Ada Jaih Mubarok Dari DSN Beliau Itu Sekalar Mufti Juga Tersebut Sekalar Karena Beliau Guru Besar Di Bandung Sekarang Di Bogor Itu Ketua Kodis Tiga Profesor Jaih Tapi Beliau Juga Adalah Mufti Juga Karena Beliau Di DSN Dewan Sarihan Nasional MUI Dalam konteks Indonesia Kalau Hakim Jelas Hakim Yang berada Di bawah Mahkamah Agung Itu Hakim Yang Skalar Murni Yang Dirujuk Oleh Kita Mungkin Sekarang Dulu Yusuf Perdowi Juga Gabungan Antara Skalar Sama Mufti Kalau Yang Murni Skalar Kalau Yang Murni Skalar Ya Dulu Mungkin Kita Mengenal Banyak Dari Muhammadiyah Seperti Profesor Samsul Anwar Ketua Majlis Taji 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 PP Muhammadiyah Di Persis Juga Ada Siapa Jadi NO Pak Kalau Yang Skalar Siapa Yang Murni Skalar Banyak Kesimpulannya Banyak Banyak Ulama-ulama Yang Berada Di luar Bahkan Bahkan Dominan Dalam Memberikan Fatwa Karena Dia Otoritatif Jadi Otoritatif Dia itu Strong Punya Kekuatan Komisi Fatwa Untuk Memberikan Fatwa Dan Diukuti Contoh Yang terakhir Yang pernah Saya Sampaikan Tadi Di awal Bahwa Baris Krim Mabespori Ketua Yang Memberikan Gelar Perkara Terkait Dengan Azaitun Minta Fatwa Ke Komisi Fatwa Mui Artinya Apa Mui Itu Lembaga Negara Tapi Dimana Fatwa Untuk Sesuatu Yang Produksi Living Law Kemudian Trust Kemudian Otoritatif Teori Otoritatif Halak Itu Memang Berjalan Sampai Sekarang Gitu Itu Mungkin Sementara Terima kasih Baik Ini ada Lanjutan Pertanyaannya Ustadz Yang Nomor Dua Bukannya Dengan Memasukkan Organisasi MUI Kedalam Pemerintah Akan Membuat Ulama Di bawah Pemerintah Apakah Ada Tata Negara Yang Mengakomodir Hal tersebut Mungkin Semacam Pra Kondisi Atau Apa Widerzet Yang Membuat Meskipun MUI Ini Di bawah Pemerintah Tapi Dia Bisa Tetap Independen Kan Khawatirnya Kalau Sudah Di bawah Suatu Apa Namanya Pemerintahan Biasanya Kan Suka Ada Tarikan Kepentingan Ya Masih Ustaz Agus Gini Gini Jadi Gini Saya Lebih Setuju Bahwa Imbut Tetap Independen Tidak Perlu Jadikan Lembaga Resmi Pemerintah Biar Dia Jadikan Benen Saja Meskipun Memang Kita Bisa Berkaca Kepada Negara Lain Ada Yang Lembaga Resmi Mufti Ya Kayak Di Malaysia Itu Lembaga Muftinya Resmi Diankat Oleh Negara Digaji Oleh Negara Jadi Keberan Mufti Itu Jadi Tidak Independen Dia Terkoperasi Sama Kekuasaan Apa Yang Dinginkan Oleh Pemerintahan Atau Raja Ya Ikutin Aja Tuh Tidak Independen Patuannya Tidak Independen Juga Karena Memang Lembaganya Tidak Independen Dijaji Oleh Negara Nah Kalau Saya sendiri Secara Pidari Menginginkan Udah Lembaga Itu Pure Independen Totally Biar Fatuanya Juga Independen Bersih Fatuanya Beda Dengan Kalau Dinegerikan Ya Gimana Ya Kalau Dinegerikan Nah Bagaimana Cara Fatua Jadi Sumber Hukum Terpisah Ada Lembaga Fatua Di bawah MU Yang Independen Ada Lembaga Yang Diangkat Oleh Negara Untuk Memberikan Fatua Kalau Itu Nanti Banyak Fatua Tandingan Ya Gak Apa Ya Fatua Sebuah Banyak Banyak Dikit Fatua Gak Apa Itu Kita Harus Biasa Apa Ya Harus Biasa Berkelahi Dengan Pemikiran Gitu Ya Harus Biasa Berbeda Pendapat Critical Thinking Terus Ada Harus Dibangun Dari Sekarang Gak Apa Misalkan Ada Lembaga Fatua Diangkat Oleh Pemerintah Yang Kemudian Bersama Dengan Lembaga Negara Atau Pejabat Negara Memulakan Fatua Untuk Kementingan Peradian Agama Dan Itu Sudah Sumber Hukum Jelas Karena Fatua Itu Ditetapkan Oleh Lembaga Negara Dan Pejabat Negara Biar Jelas Itu Di samping Itu Tetap Ada Lembaga Lembaga Independent Fatua Yang Memang Biar Dia Beri Suka Dia Ada Basul Masa Il Datuk Ulama Ada Dewan Hisbah Persis Ada Majlis Taji Buham Dia Biar Dia Berkembang Dan Kritis Tidak Hanya Kritis Terserah Pemerintah Terserah Pemerintah Seler Itu Biar Dia Seler Sama Sampai Kapanpun Jangan Jangan Di Jangan Coba Di Kooptasi Nanti Gimana Arah Bangsa Negara Ini Kalau Semua Hal Di Kooptasi Di Higimoni Nanti Umat Gimana Itu Mungkin Jawaban Dari Saya Terima Kasih Baik Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Akun Atas Nama Muhammad Eko Melihat Kondisi Di Indonesia Yang Mana Terdapat Banyak Ormas Yang Dapat Memberikan Fatwa Terhadap Satu Hal Yang Terkadang Fatwa Tersebut Berbeda Dengan Fatwa MUI Misalkan Tentang Fatwa Rokok Mengucapkan Salam Lima Agama Dan Sebagainya Nah Masyarakat Muslim Terpecah Ada Yang Mengikuti Ormas Ada Yang Mengikuti Ustadznya Dan Ada Yang Mengikuti MUI Bahkan Muncul Kesan MUI Hanya Sebagai Lembaga Pengesahan Dalam Tanda Petik Halal Kepada Makanan Pertanyaannya Bagaimana Peran MUI Agar Dapat Menyatukan Masyarakat Muslim Sehingga Menjadi Peran Mufti Seperti Negara-negara Islam Lainnya Kemudian Yang Kedua Karena Adanya Perbedaan Pendapat Antara Sesama Ormas Dan MUI Pemerintah Sekarang Cenderung Lebih Memilih Fatwa Yang Sesuai Dengan Keinginannya Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Keberlangsungan MUI Di Indonesia Yang Jika Sering Berseberangan Dengan Pemerintah Dapat Berpotensi Untuk Dibubarkan Syukur Masyarakat Muslim Sehingga Menjadi Peran Mufti Seperti Negara Islam Bainnya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Tidak Bisa Pak Tidak Bisa Kita Menjadi Satu Menjadi Apa Mengikuti Satu Fatwa Selama Selama Lembaga Fatwanya Tidak Dinegerikan Tidak Menjadi Lembaga Resmi Negara Kalau Menjadi Lembaga Resmi Negara Dia Mengikat Pak Binding Dan Semua Masyarakat Wajib Ikut Tentunya Mana Malaysia Salah Satu Negara Yang Melembagakan Lembaga Fatwanya Resmi Di bawah Raja Yang Angkat Raja Yang Menggaji Raja Yang Mempasilisasi Raja Karena Dia Lembaga Resmi Negara Apa Yang Difatwakan Wajib Ikuti Kalau Tidak Dikasih Sanksi Kan Dia Mengikat Dia Sember Hukum Misalkan MUI Lembaga Resmi Negara Menguatkan Fatwa Haram Rokok Ada Yang Rokok Dia Pasti Hukum Kenapa Itu Lembaga Resmi Negara Punya Kekuatan Hukum Dan Mengikat Ada Sanksinya Gitu Ya Kalau Ingin Bersatu Tapi Kalau Ingin Memilih Apa Kalau Tujuannya Ingin Bersatu Itu Caranya Dinegerikan Lembaga Fatwanya Tapi Kalau Ingin Saya Tidak Perlu Tidak Perlu Sama Silahkan MUI Mengeluarkan Bahwa Tata Bahwa Bunabang Haram Misalkan Bunabang Haram Boror Menerja Daun Suri Zolin Dalam Kan Itu Ada Yang Ikut Ada Yang Tidak Ada Yang Beralih Keberbankan Sariah Karena Mengikuti Fatwa Itu Ada Yang Tetap Mengikuti Bank Kompensional Kan Berbeda Beda Ya Ya Gak Apa Misalnya Itu Silahkan Saja Memilih Sifatnya Non-binding Boleh Memilih Fatwa Mana Yang Menurut Mereka Cocok Gitu Ini Enak Ini Masyarakat Kita Kan Serah Sebegitu Fatwa Haram Rokok Pernah Ada Mohon Dikorsi Kalau Pernah Ada Fatwa Muhammad Yang Mengatakan Fatwa Rokok Itu Haram Sudah Dianudu Ata Belum Tapi Masyarakat Tidak Mengikutinya Karena Tidak Cocok Nih Ya Biarkan Saja Berbeda Asal Perbedaan Itu Jangan Menjadi Perpecahan Asal Kita Ada Tindakan Kita Didaskan Atas Legal Listening Alasan Hukum Kenapa Anda Tidak Mengikuti Fatwa Ini Rokok Rokok Itu Haram Kenapa Tidak Diikuti Kenapa Anda Mengikuti Fatwa Ini Nah Gitu Pak Menurut Saya Gitu Tidak Perlu Sama Berin Aja Berbeda Ada Yang Tanggal 1 Tanggal 2 Tanggal 1 Mei Tanggal 2 Berbeda Tidak Apa-apa Memang Karakter Muslim Indonesia Seperti Itu Berbeda Dengan Karakter Muslim Malaysia Yang Bisa Dipersatukan Kalau Karakter Muslim Malaysia Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Membayangkan Kalau Apa Tentang Bunga Bank Benar-benar Dilaksanakan Udah Gaya Gimana Itu Ya Indonesia 70% 75% Muslim Tapi Kebanyakan Masih Bergantung Pada Bank Kompensional Market Share Bank Kompensional Masih Tinggi 80% Mungkin Sisanya 20% Atau 30% Mungkin Baru Bank Bank Kansernya Itu Bagaimana Hukumnya Kalau Tidak Mengikuti Sifat Harap Aduh Direpot Kitanya Ya Makanya Biarin Aja Pak Biarin Berbeda Pas Tajangan Perpecahan Itu ya Karena Adanya Perbedaan Pendapat Antara Sama Ormas Dan MUI Pemerintah Sekarang Cenderung Pemerintah Cenderung Apa Lebih memilih Fatwa yang sesuai dengan Keinginan Keinginannya Berikutnya Bagaimana Keberlangsungan MUI Indonesia Yang jika Sering Berseberangan Dengan Pemerintah Dapat Beganti Untuk Diubarkan Ya Gini ya Kalau Menurut saya Wajar Kalau Pemerintah Itu Lebih Sering Mengikuti Fatwa yang Menurut mereka Bagus Dan Apa Ini masalah Agak Politis Ya Jika Banyak Ormas Yang Diubarkan Kena Bertulak Dengan Pemerintah Misalkan Ya Tapi Gimana Saya coba Ulang Lagi Ini Karena Adanya Perbedaan Pendapat Antara Sama Ormas Dan MUI Pemerintah Sekarang Cenderung Lebih Memilih Fatwa Sesuai Dengan Keinginannya Ya Betul Dan berikutnya Bagaimana Keberlangsungan MUI Indonesia Yang jika Sering Berseberangan Dengan Perintah Saya kira Bagus ya Gak apa-apa Jika MUI itu Sering Berseberangan Dengan Perintah Karena Ya MUI kan Fanutan Kita semua Dan Biarkan MUI itu Tadi Independen Dan Jika Sering Bertabrakan Dengan Pemerintah Bagus Dalam Pengertian Biarkan MUI Tetap Independen Dan Menkritik Pemerintah Jika memang Itu Dibutuhkan Tentu Tidak Sangat kritik Jargon MUI itu Kan dua Sekarang itu Jadi Khodimul Umah Sodikul Hukumah Gitu ya Apa Khodimul Umah Dia pelayan Masyarakat Dan Sodikul Hukumah Dia mitra Pemerintah Jadi Melayani Umat Dan Mencoba Berganteng Berganteng Tangan Dengan Pemerintah Setanjang Kebijakan Pemerintah Itu Lurus Ketika Tidak Lurus MUI Wajib Untuk Mengkritiknya Saya kira Itu Normal Ya Ya Ustaz Ini Susah Jawabannya Ustaz Eko Anang Mohon maaf Kalau jawabannya Tidak Pas Yang Berseberangan Dengan Pemerintah Dapat Diubarkan Ya Tidak Apa-apa Artinya Beginilah Dalam Tenggelam Itu Biasa Sebagai Risiko Perjuangan Menurut saya Menurut saya Menurut saya Bagi orang-orang Yang biasa Terjun Sebagai Aktifis Saya kira Normal-normal Saja Di gelanggang Perjuangan Itu Berhadapan Dengan Kanan-kanan Kita Sukses Kita Tenggelam Selama Apa yang Kita Perjuangkan Berada Dalam Kebenaran Menurut saya Terjawab Ya Nanti kita Bisa Selaturah Amin lagi Ini ada Pertanyaan Dari Akun Atas nama Franky Saja Izin Bertanya Bagaimana Jika Atau Mungkinkah Fatwa MUI Disebut Sebagai Doktrin Hukum Kalau tadi Kan ada Dua Istilah Pendapat Hukum Dan Sumber Hukum Nah Ini Jika Fatwa MUI Disebut Sebagai Doktrin Hukum Mengingat Dari Definisi Doktrin Itu Sendiri Merupakan Pendapat Yang Dikeluarkan Oleh Ahli Hukum Dan Juga Fatwa MUI Yang Dijadikan Sumber Hukum Oleh Hakim Dalam Persidangan Peradilan Agama Bukan Negeri Atau Dalam Kasus Yang Berkaitan Dengan Agama Jadi Tidak Usah Mengubah Apa Seperti Yang Tesis Yang Saya Sampaikan Fatwa Itu Doktrin Hukum Dia Living Law Dia Nilai Hukum Doktrin Hukum Yang Hidup Di Tengah Masyarakat Yang Telah Lama Dilaksan Masyarakat Menjadi Jurispuransi Katakanlah Kalau Peradilan Itu Dan Itu Bisa Jadikan Dasar Hukum Bila Menetapkan Putusan Iya Doktrin Hukum Bagi Mereka Yang Menilai Memang Fatwa Itu Sumber Hukum Meskipun Memang Itu Dibantah Tadi Profesor Bagimanan Yang Tidak Setuju Menurut Profesor Bagimanan Tidak Tepat Tidak Tepat Kalau Fatwa Sebagai Doktrin Tapi Menurut saya Lawang Fatwa Jelas-jelas Hidup Di Tengah Masyarakat Dia Sebagai Doktrin Dia Sebagai Ide Hukum Yang Hidup Dan Dilaksanakan Lama Oleh Masyarakat Dan Masyarakat Tadi Menurut Halak Itu Merindukan Resen Merindukan Kehadiran Fatwa Itu It's okay Meskipun Konsekuensi Hukum Menurut saya Mendegarasi Sistem Ketatan Adanan Kita Karena Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Kalau Kita Berbicara Fatwa Itu Seberhukum Dasar Hukum Dasar Petimbangan Pasti Yang Belajar Hukum Positif Terkawa Pasti Yang Gak Bisa Mau Dicari Apa Ya Mau Dicari Reason Apapun Juga Gak Bakalan Ketemu Gitu Ya Kalau Tadi Woodview Kalau Woodview Hanya Hanya Berpaku Pada Legal Forma Susah Gitu Tapi Kalau Bicara Tentang Fakta Ada Kajian Hukum Ada Kajian Seologis Kajian Antropologis Ada Kajian Filosofi Hukum Itu Masuk Kesitu Memang Fakta Hukum Sesuai Dengan Tesis Yang Didukung Halak Tadi Itu Mungkin Jawaban Baik 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 Bapak Ibu Sekalian Kita Masih Ada Waktu Mungkin Ada Yang Mau Mengajukan Pertanyaan Atau Memberikan Catatan Tambahan Atas Pemaparan Ustadz Abdullah Jarir Yang Sudah Disampaikan Atau Mungkin Mau berinteraksi Langsung Melalui Melalui Fitur Right Hand Silahkan Kita Masih Ada Waktu Beberapa Menit Kedepan Oke Baik Sepertinya Tidak Ada Lagi Ini Pertanyaan Bisa Ya Kalau Tidak Ada Lagi Pertanyaan Mungkin Bisa Kita Akhiri Pertemuan Kita Tapi Sebelumnya Mungkin Ada Semacam Closing Statement Dari Ustadz Berupakan Kesimpulan Atau Resume Dari Pemaparan Silahkan Terima 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 Kemudian Jika Jika Ada Perbedaan Pendapat Terkait Dengan Posisi Legal Formalnya Karena Dia Dinilai Bukan Sebagai Atau Tidak Menulis Harat Sebagai Hukum Positif Karena Tidak Dikeluarkan Oleh Lembaga Formal Lembaga Negara Atau Pendabat Beronang Untuk Itu Kita Meyakini Bahwa Fatwa Tetap Pemerintah Tetap Maksa Bahwa Itu Bukan Sumber Hukum Menurut Saya Biarkan Saja Toh Faktanya Masyarakat Membutuhkan Itu Membutuhkan Fatwa Karena Masyarakat Percaya Dengan Fatwa Iswar Lembaga MUI Kemudian Mungkin Jika Ada Masyarakat Yang Menginginkan Fatwa Dijadikan Sebagai Sumber Hukum Resmi Dengan Menempuh Dua Cara Tadi Supra Sertif Dan Infrastruktur Silahkan Karena Itu Cara Yang Bagus Untuk Mengujurkan Satu Jargon Hukum Kepastian Hukum Legal Certainty Kepastian Hukum Dan Itu Bagus Kalau Memang Menginginkan Satu Kepastian Hukum Dan Membentuk Satu Ketatanagaraan Yang Jelas Yang Jelas Yang Credible Yang firm Yang kuat Yang strong Tanpa Harus Nanti Memperdebatkan Posisi Hukum Itu juga Bagus Cara Yang Kedua Tadi Jika Memang Mau Tapi Alangkah Bagusnya Kalau Saya Sendiri Berkeyakinan Biarkan Saja Biarkan Saja Mengalir Kita Tidak Perlu Terlalu Semangat Untuk Mentaknin Melegislasi Legalize Fakta Menjadi Sumber Hukum Tidak Perlu Biarkan Berjalan Seperti Apa Adanya Biarkan Majus Hakim Menggunakan Fakta Dalam Perjambangan Hukum Tidak Apa-apa Silahkan Tanpa Harus Di persoalkan Bahwa Mereka Tidak Ultra Petitum Sebagian Kalangan Akademisi Dan saya Juga Mengkritik Beberapa Kalangan Yang Secara Menutup Mata Bahwa Sudah Clear Misalkan Fatwa itu Bukan Seberhukum Tidak Berhenti 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 Begitu Menghalis Apa Adanya Tidak Perlu Dilegislasi Tapi Juga Janganlah Para Ahli Menilai Bahwa Fatwa Itu Bukan Semua Hukum Tertali Tidak Juga Begitu Itu Mungkin Beberapa Pemimpinan Dari Saya Mudah-mudahan Ada Mampaatnya Dan Mungkin Bisa Nanti Bersuang Waktu Dan Mudah-mudahan Bukan Yang Pertama Dan Yang Terakhir Saya Ingin Selalu Terlibat Dalam Kegiatan ISIS Karena Saya Yakini Bahwa Saat ini Tidak ada Kajian Islam Yang Populer Yang Yang Otoritatif Yang berpengaruh Untuk Saya Selain Insis Setelah Dulu Ada Paramadina Dengan Canurnya Ramai Dulu Setelah Ada Paramadina Tidak ada Tidak ada Lagi Kemudian Muncul Insis Ini Yang Sebagai Representasi Kekuatan Muslim Di Indonesia Orang Sangat Membutuhkan Insis Ini Terutama Di Kamus-kamus Umum Bisa Sangat Senang Sekali Bisa Terlebat Di Insis Dan Semoga Insis Kedepan Bisa Lebih Ini Ya Menggema Sudah Menggema Ustaz Sudah Masa Sekarang Di kalangan Akademisi Tidak ada Yang tidak Tangan Dengan Insis Oh Insis Tau Woodfield Naqib Al-Atas Sekarang Gajian-Gajian Islam Dibu Bantri Cenderung Pragmatis Cenderung Pragmatis Tidak Ada Didalismenya Ada Insis Punya Didalismenya Disamping Punya Autoritek Terima 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 Kita Pada Hari Ini Dan Mudah-mudahan Kita bisa Mengambil Banyak Manfaat Dan Juga Pencerahan Terkait Masalah Dinamika Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Baik Bapak Ibu Sekalian yang dirahmati Allah Sebelum Acara ini kami tutup Sedikit Menginformasikan Bahwa Insyaallah Pada hari Ahad Tanggal 20 Agustus 2023 Mendatang Insis akan Menyelenggarakan Simposium Nasional Dengan tema Membaca Arah Dinamika Pemikiran Islam Di Indonesia Relevansi Dan Strategi Menghadirkan 6 Pembicara Di antaranya Ada Dr. Budi Handrianto Dr. Tiar Anwar Bakhtiar Ada Dr. Nirwan Syafrin Ada Dr. Henry Salahuddin Ada Dr. Shamsuddin Arif Dan Al-Ustad Asepsum Bari LC Pendaftaran Masih dibuka Bisa Melalui Apa namanya Link ya Tautan Yang tercutera Di dalam Flyer Yang sudah kami Publikasikan Baik di Website Insis Maupun di Apa Di Instagram Insis Juga di Grup-grup Whatsapp kami Baik Bapak Ibu Sekalian Yang dirahmati Allah Kita Akan Berjumpa lagi Di kesempatan Mendatang Kami ucapkan Jazakum Bismillahirrahmanirrahim Atas Yang sudah Memberikan Dan kami Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Mengikuti Acara ini Dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Ini menjadi Amal soleh Bagi kita Sekalian Dari saya Selaku Hos Mohon maaf Bila mana Ada Kesilapan Kekurangan Dan kekeliruan Di dalam Membawakan Acara ini Mari kita tutup Dengan Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu Alla ilaha ila Antak Astaghfiruka Wa atubu ilaik Nata manalikafir Yomil Qadim InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh